Halo guys, terbalik lagi sama gue Asri Tosmagang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu toko-nya HSR Wheel di Metro Rims, ada di bawah alamatnya. Dan seperti yang kita lihat, ini ada Nobita di sini. Dia nggak terima mobilnya. Kita fit-in velg, tapi offsetnya nggak pas. Jadi dia sekarang lagi milih-milih sendiri nih velgnya. Kita coba lihat ya. Nah ini lagi coba dipasangin HSR Forge. Ini yang two-piece ya, HSR Loop. Dia ini speknya ring 20, lebarnya itu 9,5. Yang depan belakangnya 10,5 lebar banget jadinya ya. Offsetnya 28 dan 23. Tapi ternyata masih kurang kecil offsetnya. Dan si bagian bautnya ini nggak dapet. Jadi otomatis kayaknya dia harus ganti adaptor. Ya sebenarnya bukan salah velg ya sih ya. Karena velgnya sebenarnya udah pas. Cuman berhubung karena ini kan dipakein BBK. Jadi kalau misalnya kita paksain tambah velg yang offsetnya kecil. Otomatis si bagian adaptor ya. Bukan adaptor. Apa sih ini namanya? Ya ininya nih si bagian bautnya ini. Jadi kurang nih bisa kelihatan ya. Nggak bisa dililit. Karena sedikit banget. Ini yang muncul ini doang nih. Sisanya enggak. Ini kan velg sebelumnya nih. Yang high versi Njuku. Dia lagi coba fitting-fitting sih. Cuman kayaknya belum tau nih. Jadi fix pack yang ini apa enggak. Setau gue sih. Dia udah bikin custom sendiri. Velgnya untuk si mobil ini. Jadi dia lagi coba fitting lagi nih. Tapi ini keren juga ya pake SR Loop ini. Two-piece gitu modelnya. Kayaknya mentok sih ini. Bener-bener harus ditambahin ini BBK-nya. Lepas kita coba tanya langsung ke TNT-nya. Kita coba tanya ini. Oke. Ini gue coba gini. Apaan? Lo lagi fitting loop. Tapi sebenarnya yang mau lo pake bukan loop kan ya? Bukan. Velgnya. Udah dipeser? Lagi mau. Ini kan lagi ngukur. Ada bocoran gak model yang lo mau kayak apaan? Ada dong. Udah jadi kan desainnya? Boleh dikasih liat nih. Boleh. Ini apa? Ini spek yang sekarang. Offsetnya sepuluhnya. Kayaknya tadi offsetnya bukan 10 deh. Offsetnya 23. Tapi kan udah pake spacernya 13 mili. Jadinya jadi 10 kan? Oh. Tapi nanti gak lo pake yang spacer kan? Nanti gue pakein adapter. Kayaknya. Soalnya lebar 11 cuma bisa offset 20. Tadi gue udah cek. Oh. Ini dari pabriknya. Berarti keamanannya ya? Kayak mint. Kayak rupat. Itu jadi ada cewek ini. Warnanya gold. Bronze kayaknya gue pake. Kayaknya ya. Ini kan soalnya nanti besok mau di cutting white juga. Eh mau di cutting apa? Wrapping white. Mobilnya mau di wrapping white. Siap siap. Kemain sih gue pengen bikin warna begini. Tapi kayaknya jelek. Gold silver gitu. Silver bibir egg gold. Tapi ini juga keren sih. Kalau misalnya lo ganti putih sih cocok itu. Kerenan ini sih. Katanya. Katanya udah gue survei. Katanya lebih cakep begini. Lebih sangar. Ya udah lo beli dua. Eh bikinnya dua. Nanti lah satu aja. Bosen. Biar gak bosen. Satu ada polisnya satu enggak gitu kan. Lalu ya gue punya di perak dulunya. Aduh. Gila. Udah punya desain. Tapi kalau dibikin putih semua ya. Apa jadi gak sangar ya. Jadi manis. Soalnya setahu gue. Ini tuh sebenarnya mobil harian istrinya. Setahu gue. Gak tau sih nanti kalau udah dibikin kayak gini kan. Jadinya. Apa ini tuh pengen nanti mobil harian ini. Lu ya Pak? Iya. Enggak sih. Makanya kayaknya. Iya. Kalau ini kan kayaknya sangar banget. Ini cowok banget nih ya. Makanya mungkin. Dia mau beri pink putih nih. Iya sih. Keren sih. Ini ya. Gara-gara pelak jadi jelek. Tapi kalau sebenarnya kalau pelaknya sesuai. Ganteng banget. Ini cuma gara-gara pelak jadi jelek nih. Gara-gara pelak. Iya bener serius. Iya iya. Kayak. Bodinya gede banget. Tapi pakai sepatunya kecil banget. Lu mau bikin yang one piece apa yang two piece Pak? Kayaknya kalau lebar 10-11 sih two piece pasti. Gak bisa one piece. Tapi ini udah ketahuan kan? Kan biar. Maksudnya. Kalau misalnya kita main pesen-pesen aja. Nanti takutnya kan gak pas banget tuh. Ini aja udah diukur aja. Ternyata masih pakai adapter. Ini udah segini aja masih kurang. Nanti ini gue berarti kan 20 kali 11. Gak kan? Gak rata kan? Ini kan belakangnya nih nanti nih. Supaya dia capai 20-25 mili. Ini kan etiknya paling kecil 20. Gue udah cek tuh. Bisa nya. Berarti nanti gue adapternya. Ini kesini kan selesinya 12. 25,6. Kalau 1 inci kan 12,5 inci kan berarti 12,5. Tapi bagi 2. Berarti dalam 6 mili. Keluar 6 mili kan? Berarti udah dari sini ke sini udah plus 6 mili. Udah lebih keluar 6 mili. Ya kan? Tapi etiknya tadinya 10 sekarang 20 nih. Ini lebih masuk. Masuk. Berarti. Berarti persegini etiknya 14 ya kan? 14. Tambah 25. Berarti adapternya 29 mili. Tebel juga ya? Tebel juga ya. 3 senti ya. Gila ya. Hah? Gila juga nih. Berapa lama nih pak? Kira-kira beresnya pak? Apanya? Pelek ya? 2 bulan lah. Sebulanan lah sebulanan. 2 bulan setelah lo ngasih ini berarti ya? Ini pun masih harus dites lagi nih berarti? Apa udah aman? Enggak, udah. Udah aman. Misalnya kalau custom itu, misalnya kalian mau custom ini ya. Harus dicek dulu speknya. Ini kan spek yang kita mau nih. Terus sama paket itu dites lagi. Ini kira-kira kekuatannya aman atau enggak? Kalau misalnya aman, bisa diproduksi. Tapi kalau enggak aman ya kita cari lagi spek yang kira-kira aman buat kalian. Tuh. Oh. Oh dia bilang one piece. Kalau two piece, ethenol oke. Nah tuh two piece. Ethenol. Adapter lo bisa berkurang kan jadinya nih. Apa enggak? Ini bener-bener on the spot. On the spot. Dia lagi popesin velg. Buat si mobilnya ini. Oke guys, sebelum kita tutup. Ini kalian bisa lihat. Di toko HSR yang sekarang kita lagi pasangin sporing. Jadi buat kalian nih yang domisili-nya di daerah Jakarta Selatan. Terutama di sekitaran Haji Nawi. Kalian bisa langsung datang aja ke toko kita untuk sporing. Untuk kisaran harganya kalian bisa kepoin aja di Instagramnya. Metro ini di bawah. Alamatnya juga ada di bawah. Ya. Per video ini tayang. Harusnya sporing. Udah bisa jalan juga. Jadi langsung datang aja ke sini. Yang mau fitting-fitting. Abis beres fitting. Udah pasang velgnya. Mau langsung di sporing. Lebih mantep lagi jadinya kan. Dan gue juga masih nunggu ini. Velg untuk si mobil ini nih ya. Ini hitung-hitungannya. Gue masih belum tau dia jadi fix-nya yang mana nih. Entah mau yang offset-nya 0. Tadi kalau misalnya two-piece. Dia bisa 0 offset-nya. Jadi otomatis lebih kecil untuk adapter-nya. Tapi penasaran sih tetap. Habis itu kan nanti ini mau di-wrapping putih. Mau diganti velg-forged juga. Yang jelas bakal tambah keren. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gue Asyoto Semagang Undur Diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa. Ingat kalah nginget. HSM. Sub indo by broth3rmax